Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sempat MJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julian Tono Yang bermaksud Menyurati kepada Presiden Jokowi Supaya bisa Membebaskan Habib Rizik Siap, Munarman Dan aktivis Islam lainnya Yang dipenjara Ini disampaikan oleh Ferry Julian Tono, ini menarik teman-teman Nah pertanyaan kita teman-teman Kenapa Ferry Julian Tono ini Memperjuangkan bebasnya Habib Rizik Maupun Munarman Ini yang menjadi pertanyaannya teman-teman Apakah karena mendekati Pemilu 2024 Karena dulu Pak Prabowo juga pernah Mengatakan akan selalu bersama rakyat Senang susah bersama rakyat Apakah ini tindak lanjut Apa yang pernah disampaikan Pak Prabowo dulu Ketika kampanye Di 2019 Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kenapa Ferry Julian Tono ini Memperjuangkan bebasnya Habib Rizik Maupun Munarman Kita baca berita teman-teman Dari Detek News Ferry Julian Tono bakal surati Jokowi Minta amnesti untuk Habib Rizik Munarman Wakil Ketua Umum Wakentum Partai Gerindera Ferry Julian Tono menyampaikan Bakal mengirim surat ke Presiden Jokowi Dodo Agar membebaskan Ataupun memberikan amnesti Kepada Habib Rizik Sihab Munarman Dan aktivis Islam lainnya Yang masih menjalani hukuman Bui Ferry menyebut Penyuratan itu merupakan bentuk keserusan Dalam menggencarkan semangat anti-Islamophobia Ferry yang diketahui aktif sebagai koordinator Des-anti-Islamophobia Serikat Islam mulanya berbicara Soal resolusi PBB Tentang anti-Islamophobia Menurutnya Indonesia harus menyesuaikan Hasil resolusi dunia tersebut Memang itu ada resolusi PBB teman-teman Terkait undang-undang Islamophobia Itu dilarang oleh PBB teman-teman Jadi kita tidak boleh anti kepada Islam Islam jangan dicurigai Karena Islam sebenarnya adalah agama yang rahmatah dilalamin Kalaupun ada yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan misalnya Ini bukan atas nama Islam Itu atas nama individu Karena itu teman-teman Ada resolusi PBB terkait Islamophobia Jadi itu yang melatar belakangi Kenapa Ferry Juliantono mau berkirim surat kepada Presiden Jokowi Untuk membebaskan Hai Prisik maupun Menarman Karena dilatar belakangi oleh Islamophobia Ini menurut dari Ferry Juliantono Jadi kita apresiasi teman-teman Langkah yang diambil oleh Ferry Juliantono Pasca revolusi PBB tentang anti-Islamophobia Tentu Indonesia harus segera menyesuaikan Dengan perkembangan tersebut Perlu ada penyamaan persepsi tentang terorisme Radikalisme, fundamentalisme Dengan pihak aparat keamanan Kata Ferry Juliantono saat dihubungi Senin 9 Mei 2022 Ferry kemudian menyebut Hukuman penjara yang diganjar kepada Habib Rizik Dan Munarman cenderung dilatar belakangi Perspektif Islamophobia Dalam kasus Habib Rizik siap dan Munarman Serta aktivis Islam lainnya Menurut pendapat saya Terlalu dipaksakan dan cenderung Dilatar belakangi dengan Islamophobia Kata Ferry Juliantono Sehingga saya berencana Menulis surat kepada Presiden Dalam kapasitas sebagai koordinator Des-anti-Islamophobia Sarikat Islam Sebagai bentuk keselusan Untuk membebaskan dan meminta Presiden Menggunakan kekuasaan Untuk memberikan apakah amnesti Abolisi atau apapun Lanjut dia Sebagai informasi Aturan soal amnesti termaktub Pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amnesti adalah Pengampunan atau penghapusan hukuman Yang diberikan kepala negara Kepada orang yang melakukan Tindak pidana Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1954 Menyebut Pemberian amnesti Mengakibatkan Semua kesalahan terpidana Dihapuskan Sementara Abolisi adalah Penghapusan proses hukum Seseorang yang sedang berjalan Presiden harus mempertimbangkan Pertimbangan dari DPR Untuk memberikan abolisi Ferry meminta Semua pihak Memberikan rasa keadilan Terutama pemerintah Kebesaran hati Semua pihak Dan Memberikan rasa keadilan Demi menjaga Persatuan bangsa Wajib dilakukan Semua elemen bangsa Terutama pemerintah Pujar Sekretari Jenderal Serikat Islam itu Nah itu teman-teman Yang akan dilakukan oleh Ferry Julian Tono Wakentum Partai Gerindra Nah ini menarik teman-teman Padahal Gerindra ini adalah Koalisi Pemerintahan Jokowi Pada saat Pak Prabowo Masuk Koalisi Pemerintahan Jokowi Tentu Harus seirama dengan Para koalisi Pemerintahan Jokowi Tetapi kalau kita melihat Teman-teman Di PDIP sendiri Juga ada Politikus yang kritis Kepada kebijakan Pemerintah Yaitu Masinton Pasaribu Padahal PDIP ini adalah Koalisi Pemerintahan Jokowi Itu pun Masinton sering Mengkritik Kebijakan yang Diambil Jokowi Juga pernah Mengkritik Kepada Lut Bin Sar Panjaitan Sampai-sampai Keluar kalimat Brutus Ini luar biasa Teman-teman Apalagi Kemarin Ada Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dan Penudahan Pemilu Itu juga Teman-teman Masinton Kritis Kepada Pemerintah Bahkan Mengkritik Keras Kepada Lut Bin Sar Panjaitan Nah ini menarik Teman-teman Koalisi Pemerintahan Jokowi Ini Ada beberapa Politisi yang Kritis Kepada Pemerintah Dan kali ini Ferry Julian Tono Mencoba Untuk Membebaskan Hayabresik Dan Munarman Dan akan Berkirim surat Kepada Presiden Jokowi Supaya Pak Jokowi Memberikan Misalkan Apolisi Atau apapun Namanya Yang bisa Membebaskan Hayabresik Maupun Munarman Dan aktivis Islam lainnya Yang Saat ini Menjalani Hukuman penjara Ini menarik Teman-teman Untuk kita Simak Langkah-langkah Berikutnya Yang akan Diambil oleh Ferry Julian Tono Apakah benar Dia ingin Membebaskan Hayabresik Tanpa ada Unsur paksaan Tanpa ada Unsur politiknya Hanya Hanya semata-mata Karena Memperjuangkan Kebenaran Kemudian Memperjuangkan Terkait Resolusi PBB Mengenai Islamofobia Mudah-mudahan Langkah yang Diambil oleh Ferry Julian Tono Ini Terus Diperjuangkan Mudah-mudahan Berhasil Tentunya Itu Teman-teman Dan Bisa Membebaskan Hayabresik Munarman Dan Aktivis Islam lainnya Itu Teman-teman Yang bisa Kita bahas Dan Terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di channel Ini Agar kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 51 Bahwa benar Terdakwa pada Tanggal 12 Desember 2020 Dengan Sukarela Mendatangi Polda Metro Jaya Lalu Ditahan Hingga Saat ini 52 Bahwa benar Ada Kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sub indo by broth3rmax